Seperti keberadaan telaga wajah yang diakini memiliki kekuatan spiritual Pemuliaan sumber mata air menjadi tempat suci Sudah tentu memiliki cerita atau legenda sebagai landasan dasar Seperti yang akan dipersembahkan oleh sanggar seni Nawawaratne Banjarpeken, Desa Bualuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kota Selatan Sebagai sekagong kebiar wanita Duta Kabupaten Badung Dengan fragmentari Sundari Ciptani Diceritakan berawal dari proses terciptanya sumber air suci kehidupan di dataran Buhwalu Yang disebut Desa Buhwalu Bernama Telaga Wajah yang tetap disucikan sampai saat ini Menurut Dewa Purana atau legenda Sumber air tersebut diciptakan oleh Ratu Ayu Mas Manih Sapus Jagat Dengan sarana tetekan atau tongkat sakti Atas pituduh Ramanda beliau yang bergelar Ratu Gede dalam pemutih Beliau berstana di Bukit Geger Sampai saat ini Telaga Wajah disucikan dan diakini memiliki kekuatan gaib Oleh masyarakat khususnya warga Banjarpeken Atau masyarakat yang dikenal zaman dulu dengan sebutan Nyame Undagi Pemetang Dasa Terinspirasi dari cerita tersebut Penata mencoba menuangkan dalam sebuah garapan praguen tari Dengan judul Sundari Ciptani Ide gagasan Dr. Anak Agung Gede Agung Rahmaputra SSN MSN Penata Tabuh Kadek Loking Arsana dan Pratnya Pitala Penata Tari Gede Parwata Iwayan Krishna Anantakusuma Kadek Ayu Era Pinatih Narasumber Iketut Sarya Air Jeru Mangku Gula Dalang Iwayan Kepin Penata Gerong Pratnya Pitala Kostum Pengangge Ar Hadirin tanpa berlama-lama lagi Mari kita saksikan Pragmentari Sundari Ciptani Persembahan Sekegong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Badung Selamat menyaksikan Terima kasih Selamat menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Man masak ucapkan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati